Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasoh Yuhul Ibar Karangan Imam Nawawi Al-Jawi Yang merupakan sejarah dari kitab Munak Bihar Karangan Imam Ibn Hajar Al-Aspolani Kali ini kita sampai pada makolah ketiga Sampai pada bab ketiga makolah nomor 42 Pada makolah ke-42 ini intinya itu berisi tentang 21 kebaikan Yang dicintai oleh Allah, oleh Malaikat, Jibril Maksudnya oleh Rasulullah, lalu oleh 4 Kulafahur Rasidin Maksudnya begini, kebaikan itu ada banyak sekali Mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan, mungkin lebih baik lagi Nah, dari sekian banyak kebaikan itu Di sini disebutkan tertulis 21 kebaikan Di mana diungkapkan yang tiga adalah kebaikan yang dicintai Allah SWT Lalu yang tiga adalah kebaikan yang dicintai oleh Malaikat, Jibril Lalu yang tiga dicintai Rasul Tiga lagi oleh Abu Bakar Tiga lagi oleh Umar Tiga lagi oleh Usman Tiga lagi oleh Saidina Ali RA Jadi totanya ada 21 kebaikan Mana? Kita baca ya, nasib baiknya Wal makolah tu'atannya tu'at arba Muna utawih makolahkan nomor kabin patang kumuro Ikungan Rasulillah dan ceritanya Rasulullah SAW Anahu'in setuhunya Rasulullah SAW Kupala da'usaku Rasulullah SAW Kupala da'usaku Rasulullah SAW Kata Imam Nawawi bahwa Hal yang ada Di langit dan di bumi Yang ada di antara langit dan bumi Itu kan banyak sekali Macamnya Nah lalu ada tiga hal Yang Rasulullah s.a.w. dibuat mencintainya Apa? Atibu Wan nisa'u Wajulat kuratu'aini Atibu Satu Wanian Sesuatu yang mani Wanisa'u dan perempuan Wajulat kuratu'aini Fisolat dan sholat Wahadihi sa'ulin alati Waqumati rasulullah s.a.w. Mela'isat minat dunya Bisa'i'ina Tetapi bedanya Kalau rasulullah s.a.w. Mencintai Parfu Mencintai wawahian Yang cintai itu lillah Karena Allah Berbeda dengan Cinta kita Bisa jadi lillah Bisa jadi tidak lillah Begitupun ketika Rasulullah s.a.w. Dicintakan Mencintai Para perempuan Itu semata-mata Lillah Tidak dunia Tetapi kalau kita Bisa jadi dunia Artinya bedalah Cintanya Rasulullah s.a.w. Terhadap Wawangian Cintanya Rasulullah s.a.w. Kepada perempuan Cintanya Rasulullah s.a.w. Tidak akan Sama Kata imunawawi Kenapa Mana Wahatih risul Allati Wa kumati Rasulullah s.a.w. Laisat Minat dunia Bisa'i'in Bukan bagian dari dunia Tetapi bagian dari Ukhrawi Bagian cinta dari Lillah Alasannya Apa kata imunawawi Lianakul Lama Kana Lillah Laisat Minat dunia Karena sesuatu Yang karena Allah Lillah Itu bukanlah Bagian dari dunia Contohnya Contohnya Yang bukan bagian dari dunia Contoh Kita misalnya Dalam keadaan daurat Terus makan Makan Seberlunya Jadi kita makan Karena ibadah Kalau lebih dari itu Sudah Menurutkan bahwa Begitupun kita bikin Tempat tinggal Seberlunya Kita lanjutkan Itu ada banyak sahabat Di antaranya Ada sahabat Abu Bakar Yang sedang duduk Ketika itu Berkata Berkata Aku pun diberi rasa cinta Kepada dunia Pada tiga hal Yang pertama Yang pertama Cinta Cinta atau suka Anak itu menjadi Kristi Rasulullah S.A.W Fakola Umar Nah setelah Abu Bakar Berkata Lalu Umar pun Berkata lagi Fakola Umar Betul Kamu Abu Bakar Aku pun diberi rasa Suka terhadap dunia Ini pada tiga hal Yang pertama Al-Amrubil Ma'ruf Pertama Ambar Ma'ruf Wa Nahyu'anil Bungkar Yang kedua Nahyu'anil Bungkar Wa Taubu Al-Khola 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 Pakaian yang jelek Terlalu gitu kan Bifat Haini Ayi Al-Bahli Tiga sepakkan Kami selek Pakaian yang jelek Suka pada Pakaian yang sederhana Itu Walu Yang jantar Al-Khola Anakyu'anil Setuhu Ne Umar Aku Karena Onesop Umar Fih Jubat Ingal Jubay Umar Onesop Arba Asyar Rata Ruk Ngan 14 Tambahan Jadi Jubahnya Sayyidina Umar Itu memiliki Empat Tambahan Setelah Aku bakal bicara Kemudian Umar bicara Lalu Usman Fakola Usman Benar Kamu'umar Aku pun Diberi rasa cinta Kepada dunia ini Pada Tiga hal Mana Tiga hal Isbahul Jiyan Memberi makan Orang yang lapar Wakis Suratul Kuryan Memberi pakaian Terhadap orang yang Telanjang Wajirawatul Quran Dan Membaca Al-Qur Al-Quran Jadi Tiga hal Yang dicintai Oleh Usman Yang disebutkan Berarti yang lainnya Tidak Dicintai Nah disini Diceritakan Bahwa Usman Itu Mengatampan Al-Quran Setiap Pada Waktu malam Itu dengan Dua rekanat Jadi Beliau Salat Dua rekanat Al-Quran Khattan Tetapi Pada rewati yang lain Seperti yang dijelaskan Oleh Usman Itu Disini Bahasa bukan Rok ngata ini Tapi Rok ngatnya Satu Rok ngat Hatang Quran Wala Al-Quran Nah setelah Rasulullah Bersabda Lalu Abu Bakar Berkata Lalu Umar Berkata Usman Berkata Fira Saidina Ali Fakola Aliyun Radiyallahu Anhu Sodaq Tayya Usman Benar Kamu Usman Wahub Biba Ilai Yamin Adun Ya Sarasun Aku pun Diberi Rasa Cinta Pada Dunia Ini pada Tiga Hal Mana Al-Khidmatu Liddoifi Yang pertama Melayani Tamu Wasawmu Fit Swayfi Mudan Kuasa Pada Waktu Swayif 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 Itu Terima Pada 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 Musim Pada Kalau Pas Masuk Puasa Musim Panas Itu Saya Suka Berkuasa Wagar Bisa Fih Lalu Apa Perang Pisa Binil Menggunakan Pedang Jelaskan Jelaskan Ketika Rasulullah dan Kulapaul Rasidil sedang bercakap-cakap seperti itu Tiba-tiba datang Malaikat Jibril Dan berkata Kemudian Malaikat Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berarti Allah sudah mengutusku kepada kalian Dan memerintahkan supaya Rasulullah s.a.w. bertanya kepadaku Kalau aku bagai dari dunia Malaikat Jibril diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menemui Rasulullah bersama para sahabatnya ketika itu Dan Malaikat Jibril dikasih tugas supaya menanyakan Memerintahkan kepada Rasulullah Agar Rasulullah berkata kepada Malaikat Jibril Seandainya Malaikat Jibril menjadi ahli dunia Apa yang dia cintai? Maka Rasulullah pun bertanya Jibril kalau kamu ahli dunia Atau masyarakat dunia Apa yang kamu cintai? Maka Malaikat Jibril menjawab Memberi petunjuk orang-orang yang sesat Lalu menemani orang-orang yang dalam pengembaraan Yang kedua menemani orang-orang yang dalam pengembaraan Lalu yang ketiga Menolong keluarga-keluarga yang sedang dalam kesusahan Malaikat Jibril melanjutkan Kemudian Malaikat Jibril melanjutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai Hamba-hambanya pada tiga hal Badrul istiqa'ati Yaitu istilahnya Melaksanakan ta'at Sekemampuannya Semaksimal mungkin Mampuannya segitu ya segitu Sungguh-sungguh-sungguh Walpuka u'in dan nadamah Menangis ketika Menyesal Tepat misalnya itu Wasobru'indal fakoh Jadi bersabar ketika dalam kondisi suh Suri Waqbal Jibril Yuhib buru'in zati jala jala luhuhu Mina abidihi salasahisorin Badrul istiqa'at Ay'i ato'il kudrati Bitra'atillahi Jadi melaksanakan ta'at kepada Allah S.A.W. dengan Segenap kemampuannya Walpuka'in dan nadamah Menangis Ketika dalam penyesaan Ay'i ato'il mahasisir Setelah mahasisir Dia menyesal Lalu ber Wasobru'indal fakoh Ay'i wujudir haja Jadi bersabar ketika punya keinginan Ketika mendapat ujian dia bersabar Itu semuanya Dicintai oleh Allah S.W.W.T Jadi sudah ada Berapa tadi Tiga dari Allah Tiga dari Mareka Jibril Tiga dari Muhammad Tiga dari empat Kurang-kurang Sidin Jadi kan Tujuh kali tiga Dua puluh satu Kebaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laik dan Sabda Jurnal ini Subhanakallahumma Wabihamdika Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu anla ilah ilah Anta Astagfirullah Wadubilai Wa'afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabihamdika